Detik-detik penangkapan tersangka gadis penjual gorengan yang bersembunyi di pelafon rumah warga Tersangka gadis penjual gorengan Kabupaten Padang Parimanan Sumatera Barat Akhirnya ditangkap polisi pada hari Kamis Setelah hampir 2 minggu dalam perlarian Tersangka IS ditangkap di sebuah rumah kosong Ia bersembunyi di pelafon rumah tersebut Sebelum diketahui kejadian ini berawal dari kehilangnya NKS pada hari Jumat sore Saat berkeliling menyajakan gorengan Namun sampai malam hari korban tak kunjung pulang ke rumah Pihak keluarga melaporkan kehilangan korban kepada pihak berwajil Pencarian korban dilakukan setiap Sabtu pagi oleh tim gabungan Kemudian korban ditemukan pada hari Minggu sore Jasad korban ditemukan terkubur berjarak 500 meter dari rumahnya di kecamatan 2 x 11 Kayu tanaman Kabupaten Padang Parimanan Sementara saat ditemukan jenazahnya tidak menggunakan busana